Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Halo Palembang Apa kabarnya untuk edisi hari ini di tanggal 9 Mei 2023 live dari studio Duopal TV memang punya kita Tentunya untuk kita hari ini pemirsa tema dan narasumber kita beda lagi Karena untuk tema kita hari ini adalah optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat di kota Palembang Dari beberapa hari kemarin aku udah share bahwa tema kita hari ini ngomongin masalah kesehatan Untuk itu Altyara, kita selama 60 Mei ke depan, aku Didi Faldian Dan aku Altyara Putri bakal membahas tentang apa baik upaya dari pemerintah kota Palembang Untuk meningkat ke pelayanan kesehatan yang ada di kota Palembang Nah saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Ibu Fenty Aprina Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Bu ya? Luar biasa Luar biasa Karena memang kesehatan itu paling pentingnya pemirsa yang ada di rumah Kalau enggak pegawai tidak sehat, laju lesu Betul Kalau laju lesu itu tadi buntu pun utama Enak, lesu, lama sakit ya kan Baik Ibu Fenty, terima kasih sudah mencinta waktunya sedikit Ibu Ibu sudah hadir karena Ibu Fenty juga sudah beberapa kali di Halo Palembang Bu ya Beberapa bulan yang lalu pernah live zoom Atau juga pernah kita datang langsung di Om Kantor Om Musman Mengenai kesehatan juga Betul Nah ini kita penyentau juga Bu Kalau dari Dinas Kesehatan Kota Palembang Mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Palembang saat ini itu seperti apa? Iya Jadi untuk kondisi pelayanan kesehatan di Kota Palembang saat ini Sudah mulai lebih baik ya Jadi dengan adanya penilaian dari Om Busman Makanya kemarin kita jadi salah satu Salah satu narasumber untuk di Om Busman Jadi penilaian dari Om Busman itu adalah Penilaian terhadap kepatuhan, terhadap standar pelayanan Dan ini yang menilainya itu adalah independen Jadi Om Busman dan orang yang ditunjuk oleh Om Busman Jadi menilainya itu secara diam-diam Tidak menampakkan diri siapa dia Dia datang ke fasilitas pelayanan kesehatan itu Terutama di Buskesmas itu sebagai pelanggan, sebagai pasien tentunya Dan Alhamdulillah untuk Kota Palembang ini untuk penilaian Dan Ombusman untuk kepatuhan terhadap standar pelayanan itu Kota Palembang itu mendapat yang terbaik di Provinsi Sumatera Selatan Jadi dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan Ini Kota Palembang yang terbaik Dan itu adalah beberapa OPD yang dinilai Mulai dari DPT, MPTSP, kemudian Dinas Sosial, Duk Capil, Dinas Kesehatan, Dignas Jadi OPD-OPD yang mempunyai pelayanan publik Dan salah satu yang dinilai untuk bidan kesehatan itu adalah Buskesmas Dan Alhamdulillah untuk penilaian Ombusman ini Kota Palembang itu mendapat peringkat ke-6 terbaik untuk tingkat nasional Untuk tingkat Indonesia juga Waduh luar biasa sekali Ini dari tahun ke tahun Bu Kita terus melakukan perubahan-perubahan Demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Palembang Dan pada umumnya Provinsi Sumatera Selatan Kalau yang menjadi prioritas apa nih Bu? Di dalam optimalisasi pelayanan kesehatan Jadi yang menjadi prioritas utama tentunya peningkatan mutu Mutu pelayanan kesehatan Juga peningkatan daripada coverage Jangkauan, jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Ini yang menjadi prioritas kita Mutu pelayanan terhadap standar pelayanan kesehatan Jadi melakukan akreditasi untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan Mulai dari Buskesmas, rumah sakit Itu dilakukan akreditasi Kemudian juga peningkatan Bagaimana akan memberikan pelayanan dengan mutu yang baik Kalau SDM-nya tidak kompeten Jadi kita lakukan peningkatan untuk kualitas SDM-nya Dan yang lebih pentingnya adalah Bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat Itu sesuai kebutuhannya Artinya prioritas kita sekarang adalah kepada masyarakat Memberikan pelayanan kepada masyarakat Mulai dari kesehatan ibu dan anak Bagaimana dengan pencegahan stunting Bagaimana kita menurunkan kasus-kasus penyakit menular Seperti itu Dan juga penyakit-penyakit yang tidak menular Tadi ibu ada keluhan ya ibu penyakitnya Nah batuk Buntu Itu ibu itu Penyakit tidak menular Itu penyakit males Jadi efeknya jadi buntu Bu, kalau ngomongin soal langkah konkret nih Yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang Untuk meningkatkan aksibilitas pelayanan kesehatan di kota Palembang Itu seperti apa, bu? Ya, jadi langkah konkret Jadi aksesibilitas itu kan Bagaimana masyarakat bisa menjangkau layanan kesehatan Tentunya harus kita menjamin Jamin masyarakat kita Bagaimana dia bisa Kalau dia sakit langsung bisa ke akses pelayanan Tentunya harus ada jaminan kesehatan Jaminan kesehatan Dan alhamdulillah juga Kota Palembang ini sudah mencapai Universal Health Coverage Jadi kemarin Bapak Wali Kota itu mendapat penghargaan Untuk UHC Award Yang diberikan di awal tahun ini Untuk pemerintah kabupaten kota Yang sudah mencapai lebih dari 94% Untuk jangkauan UHC-nya Dan Palembang saat ini sudah mencapai 99,76% Artinya seluruh masyarakat di kota Palembang ini Sudah mempunyai jaminan kesehatan Jadi kalau dia sakit Bisa langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan Tidak usah mikirin lagi ada uang atau tidak Jadi diberikan pelayanan oleh FASKES Dan nanti FASKES akan menagihkannya kepada BPJS Karena orang yang dijamin ini Kita masukkan ke dalam KIS Yang dari APBD kota Palembang Oh yang kartu KIS itu ya Bu ya? Ya kartu KIS Sudah ada? Kan di Cik Didi bayar pribadi terus? Oh iya boleh Boleh Karena kan itu sistemnya kita gotong royong Yang mampu itu bayar sendiri Yang tidak mampu itu dibayari sama pemerintah Nah itu Jangan mampu aduk KIS ya Bu ya? Ya jangan Kasian pemerintah kita tambah berat jadi bebannya Berarti Bu kalau untuk kartu KIS itu memang sudah adukal Untuk masyarakat yang memang kurang mampu ya Bu ya? Artinya sudah kita jaminkan Tinggal mereka punya atau tidak kartunya Nah kalau dia belum punya Itu kalau dia ke FASKES itu Dia tunjukkan KTP Nanti FASKES yang akan melihat dia sudah ditanggung belum oleh KIS Apakah dia peserta dari APBN Mendapat bantuan iuran PBI Ataukah dia peserta mandiri Peserta mandiri yang kelas 3 juga kita berikan iuran Bantuan iuran sebesar 2800 yang mandiri Jadi kalau peserta mandiri kelas 3 kita beri juga bantuan Dari pemerintah kota Palembang Kemudian apakah dia pekerja Ya pekerja penerima upah Misalnya Paltivi kan sudah menanggung semua karyawannya Untuk ke BPJS Itu silakan Dan ASN, TNI, Polri itu semua sudah mempunyai jaminan Yang mereka tidak mampu membayar Dan tidak juga sebagai pekerja penerima upah Itu yang ditanggung oleh pemerintah Baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota Palembang Jadi ini kita jamin semua Jadi tinggal jangan takut-cakut Jangan ragu-ragu untuk ke PASKES Nanti akan difasilitasi untuk mendapatkan KIS-nya Maka itu Tio Mungkin Bu dari Halo Palembang ini Masyarakat baru terdorong Atau tergerak untuk ke PASKES tadi Betul Nah Bu, kalau pemerintah kota Palembang Yang tentunya kita beberapa kerjasama Untuk mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat Dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ini Cak mana nih Bu? Jadi banyak upaya yang dilakukan Mulai dari ada CSR, dari perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang membantu untuk FASKES Ada yang bantu ambulans, ada yang membantu untuk memberikan IPAL di puskesmas Ada yang juga membantu untuk membangun rehab-rehab Itu ada, jadi ada CSR Kemudian juga kita menggerakkan Agar masyarakat atau swasta itu berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan kesehatan Jadi dipermudah untuk izin-izin klinik ataupun rumah sakit untuk rumah sakit-rumah sakit swasta Atau klinik-klinik swasta yang ingin memberikan pelayanan Dan kalau mereka sudah ada izin operasional Kemudian sudah diakreditasi Ataupun sudah memenuhi standar Mereka bisa bekerja sama dengan BPJS Seperti itu Jadi difasilitasi untuk dapat kerja sama dengan BPJS Nah itu dia, kalau yang sakit jangan takut lagi untuk berobat Nah kalau dari Dinas Kesehatan Kota Palembang Tantangannya Bu Selamu ini Yang didapat untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Palembang itu apa baik? Tantangannya sih banyak, tapi mudah-mudahan bisa kita selesaikan Jadi tantangan saat ini kan untuk angka kesakitan Angka kesakitan terutama untuk penyakit menular itu cenderung meningkat Karena seperti demam berdarah Karena itu tadi peran serta masyarakat untuk melakukan kebersihan di lingkungannya juga Jadi demam berdarah kita juga belum turun-turun Selalu meningkat Dan kita kemarin baru selesai kita menghadapi pandemi COVID-19 Ini juga yang mengancam terhadap pelayanan kesehatan Dimana biaya-biaya yang ini kita fokuskan untuk menanggulani COVID-19 Sehingga untuk perbaikan sarana-prasarana Juga kita dalam 3 tahun ini agak ditekan sedikit untuk kita menanggulani COVID-19 Seperti itu Kalau dengar-dengar kabar Bu COVID ini di rumah sakit kita lagi ada peningkatan ini Bu pasiennya? Iya Jadi di awal tahun COVID kita sudah turun Dan juga dari WHO juga sudah memberikan warning Memberikan tanda-tanda sinyal Bahwa COVID ini akan segera dicabut untuk kewaspadaannya Dan juga kemenkes sudah transisi ya Untuk ini tapi kita memang meningkat lagi Mungkin ini liburan tadi Benar Jadi apa namanya orang rame-rame tidak pakai masker Bu ya Padahal ini kesadaran diri Dewi Walaupun sekarang ini sudah katanya new normal Betul Baik dan untuk pemerintah Halo Palembang Dan kemana-mana Tentunya kita tetap bakal nginjok pertanyaan-pertanyaan lagi ya Karena narasumber kita hari ini adalah selaku kepala Gini Kesehatan Kota Palembang Yaitu Ibu Fenty Afrina Dengan tema optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Palembang Didi Valdian dan Altyara Maka belai selain siku ini Baik terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang Dan Altyara Didi Valdian masih ngerewangi sampai dengan jam 10 Tentunya dengan tema kita hari ini adalah optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Palembang Dengan narasumber kita yaitu Ibu Dr. Fenty Betul Nian, kita tadi sudah ngebahas sedikit dan lanjut lagi Ibu kalau dari pemerintah Kota Palembang ada strategi untuk meningkat ke literasi kesehatan masyarakat Jadi untuk meningkatkan literasi itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota di bidang kesehatan Jadi kita ada yang namanya program kelas ibu Dimana program kelas ibu itu adalah tempat ibu hamil, ibu bayi dan ibu balita Terutama adalah ibu hamil untuk bincang-bincang Bincang-bincang mengenai masalah kesehatan ibu hamil Jadi mereka punya dapat buku KIA Buku KIA, ada buku KIA dimana buku KIA itu fungsinya adalah untuk pemantauan Mulai dari ibu hamil sampai anaknya umur seribu hari Jadi sampai ke balita ya, balita dia menggunakan buku itu Dan selain untuk pemantauan disitu ada pesan-pesan Ada edukasi-edukasi kesehatan untuk ibu hamil Nanti ibu setelah dia nifas bagaimana perawatannya Sampai ke bagaimana dia dapat menyusui dengan baik Dapat merawat anaknya Nah itu kita baca bukunya bersama-sama Dan selain di kelas ibu hamil itu juga ada namanya program Mertabakhar Mari baca buku KIA setiap hari Rabu Ada kegiatan-kegiatan Pian tadi matabak kentang tadi Iya matabakhar Jol Jol pesan kedujuan Ibu Tena ngomong matabakhar Jol Baik Ada inovasi-inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat Ini juga sebenarnya untuk mencegah stunting tadi ya bu Iya mencegahan stunting Betul, karena ada beberapa masyarakat juga tahun-tahun dulu itu budak kecik cek itu ya Cek Didi masih bayi dikasih teh Betul Nggak boleh Minuh kopi Cuma kita payah yang boleh Baik Bu Kalau untuk kita evaluasi Dan monitoring yang dilakukan terhadap program-program Tadi Bu yang telah Dilakukan untuk optimalisasi pelayanan Terkesehatan Palembang, Cak mana nih Bu Jadi evaluasi itu Dilakukan ya Ada evaluasi bulanan Tribulanan Semester sampai evaluasi Akhir tahun juga ada Ada yang namanya sistem Sistem pencatatan dan pelaporan Jadi melaporkan Hasil kerjanya itu Setiap bulan secara rutin Kemudian juga Di akhir tahun ada evaluasi kinerja Itu dilakukan Kemudian juga untuk Yang di sektor-sektor Suasa juga dilakukan Monitoring dan evaluasi oleh Kesehatan dan untuk Pencapaian kinerja ini Jadi evaluasi itu Untuk tujuan Pembangunan kesehatan ini Kita masukkan Indikator-indikator Jadi di dalam IKU dan IKD Untuk Krenstra dan RPJMD itu Dimasukkanlah Indikator-indikator Kesehatan ini Jadi itu Dievaluasi setiap tahun Setiap tahunnya SPM Capaian-capaian SPM itu Dievaluasi Seperti itu Nah itu Memang setiap bulan CETU CDDM Peningkatan pelayanan kesehatan ini Memang selalu Dioptimal ke CETU Bu Ada kotak saran Kemudian juga ada yang Survei kepuasan masyarakat Itu Bagaimana Kita bisa menangkap Keluhan-keluhan masyarakat Dan itu Segera ditindaklanjuti Contohnya Bu Keluhan masyarakat Cak Didi nih Ke Puskesmas Oh ya Akulah datang dari jam 7 Dokturnya belum datang Iya Mungkin yang lebih Touching Bu ya Keluhan-keluhan masyarakat Yang ngadu di kotak saran Segera macam ini Kemarin Cak Altiara ya Betul Cak Didi aku Aku kemarin berobat di Puskesmas Pak Jo Biasa dapat boborin Sudah dapat lagi Caman itu Bu Ya Tentunya harus ada Inovasi-inovasi Yang dilakukan oleh Puskesmas ya Terutama Dan Puskesmas lainnya Itu inovasi-inovasi Untuk mempercepat pelayanan Oke Seperti itu Misalnya Antrian online Daftar online Kan Kemudian juga Ada juga Yang sudah Apa Mengirimkan obatnya Ya Misalnya mereka Datang Obat nanti dikirim Seperti itu Ada juga Puskesmas-Puskesmas Yang Santun Lansia Oke Jadi Yang Lansia ini Dilayani di satu tempat Nanti Petugasnya yang datang Petugas setnya datang Petugas Penyuluhnya yang datang Jadi mereka Cukup di satu tempat Tidak harus Mau periksa lab Ke lab Nanti mau ambil obat Ambil obat Enggak Jadi Lansia Itu Tetap di tempat Itu yang datang adalah Yang pemberi pelayanannya Seperti itu Kalau keluhan masyarakat Tentang pelayanan dari Misalnya petugas Ya itu Bu Yang kurang ramah Apalagi kalau misalnya Pakai BPJS Respon dari Dinas Kesehatan Kota Palemong Seperti apa Bu? Ya tentu kita akan Menanggapi respon itu Ya jadi kita akan Panggil Kita sampaikan Keluhan masyarakat ini Kepada FASKES Yang mendapat keluhan Dan kita akan Segera Lakukan tentu Tindakan Yang pertama Tentu Jangan lagi bersikap Jangan lagi bersikap seperti itu Dan tentunya Upaya yang dilakukan Salah satunya adalah Kami sudah melakukan Pelatihan Untuk frontliner Puskesmas itu Untuk bisa melayani Dengan santun Jadi itu Jadi kemarin Kami bekerja sama Dengan Bang Sumsel Kemudian juga Dengan BPJS Untuk melatih Petugas-petugas Frontliner Puskesmas ini Supaya bisa Melayani dengan baik Ini malah Bisa memperkenalkan diri Dengan senyum Sapa santun Dan salamnya Dan salam Kemudian juga Tentu Yang paling ini kan Tentunya reward Ya Reward Jadi Puskesmas sekarang Sudah bisa memberikan Jasper Kepada 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 Pekerjanya Jadi kepada staffnya Jadi tentu Atau itu nanti diberikan Berupa hadiah Ya diberikan Ada reward Ada penghargaan Dan juga Setiap tahun Kami ada Pemilihan Pemilihan Untuk tenaga Kesehatan teladan Dan tentu Salah satu Yang dinilai itu Adalah Etika Dan tidak pernah Ada keluhan Dari masyarakat Untuk pelayanan Yang diberikannya Oke Coba Coba Jadi Selamat siang ibu Selamat pagi Bapak Itu terlalu Kelihatan Kalau pasien lah Di ujung nyawo Tidak Itu juga Jadi Semoga Pelayanan Yang ada di Puskesmas Di rumah sakit Itu selalu meningkat ya ibu Iya betul Karena masyarakat Ini kalau dari Dinas kesehatan Boleh ngeluh ke Apa baik Iya boleh Ada channelnya Ada channel Bisa dikirim ke Websitenya Dinas kesehatan Kemudian juga Ke Ini ya Di Puskesmas juga Mereka punya Medsos Ada nomor keluhan Keluhan pelanggan Boleh nanti kita Sampaikan Ke masyarakat ya ibu Nah karena kita tahu Sekarang masyarakat ini Sedikit-sedikit viral Sedikit-sedikit Agak pedes Mulut-mulut netizen ini Apalagi kita Menyangkut Masa kesehatan Nah bu Kalau ibu sedikit Menanggapi nih bu Yang lagi viral Yang kepala dinas kesehatan Yang di Lampung Situ Oh iya Aduh kata ibu Setayang aku gak sama Iya Beda Kepala dinas Kolembang Beda dengan yang disana bu Iya Bu Kalau kita bekerja sama Dengan pihak swasta bu Untuk Iya Untuk di kesehatan ini bu Pemerintah kita ini Iya ada Bekerja sama Dengan swasta Ya salah satunya Itu tadi Untuk kegiatan-kegiatan Inovasi ya Di puskesmas Itu ada yang dibantu Oleh pihak-pihak swasta Oke Jadi memberikan Bantuan dana Untuk inovasi-inovasi Yang dilakukan Baik itu untuk Pencegahan stunting Terutama untuk Pencegahan stunting Saat ini Kita banyak sekali Mendapat bantuan-bantuan Dari pihak swasta Oke Untuk penanggulangan stunting Seperti itu Karena stunting ini Memang diperhatikannya Dari tahun kemarin ya bu Iya Ada penurunan gak bu Di tahun 2023 ini Untuk di kota Palembang Memang prevalensi stunting Di kota Palembang Saat ini 14% ya 14% Dan itu Jauh dibawah Angka nasional Oke Di bawah angka nasional Angka nasional sekarang Masih 18% Provinsi masih 16% Kota Palembang Itu 14% Seperti itu Jadi Ada penurunan Ada penurunan Jumlah stunting Dan sebetulnya Kalau dari data Dari data Yang ada di Puskesmas Berdasarkan data IPPGBM Itu Untuk penderita stunting Di kota Palembang ini Hanya 0,4% Jadi Tahun kemarin Itu ada sekitar 1.100an Dan tahun ini Untuk penderita stunting Kita tercatat Tinggal 400an Jadi ada penurunan Baik Alhamdulillah ya bu Dan ini terus Bu tahun jub kita Semoga tahun-tahun Kedepan Jadi 0 stunting Iya Mudah-mudahan Tapi perlu kerja berat Karena stunting itu kan Gagal tumbuh Yang diakibatkan Karena kekurangan Gizi kronis Kekurangan gizi kronis ini Dimulai bukan dari Hanya ibu hamilnya Tapi pada saat dia remaja Ibu hamil ini Pada saat dia remaja Jangan sampai dia Kekurangan darah Atau anemia Itu harus Dilakukan pencegahan anemia Pada Remaja putri Kemudian pada Ibu hamil Ibu Ibu catin Mulai dari catin Harus Dilakukan Betul Salam pengantin Itu urusan diri juga Sudah dilakukan Penyuluhan Bagaimana Supaya nanti Hamil Jangan sampai Anak yang dilahirkan Itu stunting Betul Nah Sudah jelas Altihara Sudah jelas Masih banyak pertanyaan Kaki kita coba Buka Instagram Karena ada beberapa Masyarakat Pengen nanya juga Ini ibu Seputar Kesehatan Yang ada di kota Palembang ini Jadi jangan kemana-mana Kamer saya yang ada di rumah Masih ada sih Kok segmen lagi Tetap di Halo Palembang Baik Masih ada sih kok segmen lagi Pemirsa di Halo Palembang Dan tentu kita masih bersama Narasumber kita Ibu Fenty Dan ini ada kesempatan Yang luar biasa Karena beberapa pertanyaan Yang kami ajukan Mengenai tema kita Untuk hari ini adalah Mewakili Dari pertanyaan Pemirsa Halo Palembang Di rumah ya Betul Nian Ada juga C. Didi yang komen Bisa gak omongi Sama ibu Katanya Kalau misalnya Pelayanan pakai BPJS Jangan dibedah-beda ke Tenang baik Itu sudah kita tanya ke Tadi ya ibu ya Agih bakal Apa namanya Dievaluasi terus Dan pastinya Pelayanan itu Paling optimal Agih untuk masyarakat Nah ini bu Kalau ngomongi soal Bagaimana pemerintah Kota Palembang Memasti ke Ketersediaan dana bu Untuk ngejalan Ke program-program Kesehatan Untuk masyarakat ini Jadi Pemerintah Kota Palembang Ini Menjamin Menjamin Untuk pendanaan Untuk bidang kesehatan Itu Sesuai dengan Undang-undang kesehatan Itu minimal 10% Dan saat ini Kota Palembang Kita hampir mencapai 15% Untuk sektor Kesehatan Untuk pendanaan Bidang kesehatan Jadi itu Baik dana yang Dikucurkan Ke dinas kesehatan Ke rumah sakit Rumah sakit Milik pemerintah Kota Palembang Rumah sakit Bari Dan rumah sakit Gandus Itu seperti itu Jadi kita sudah Hampir mencapai 15% Untuk pendanaan Dan dana ini Tentunya Lebih banyaknya juga Digunakan Untuk Masyarakat Jadi Belanja Langsung Untuk masyarakat Betul Nah bu Tadi ngomongin masalah Gandus Gandus kan katakan Masih sedikit bu Puskesmasnya Caman ini bu Untuk kedepannya Gandus itu kan Hanya ada satu Puskesmas Tapi di Gandus juga Kita punya rumah sakit Pemerintah kota Palembang Punya rumah sakit Gandus Tapi mungkin Masyarakat Belum banyak Yang tahu Bahwa disitu ada Rumah sakit Jadi akan dipromosikan Kembali Dan memang Kalau berdasarkan Cakupan Untuk kecamatan Kita Puskesmas itu Sudah semua Kecamatan itu Sudah punya Sudah punya Puskesmas Tetapi Jika dibandingkan Dengan Penduduk yang Dilayani Itu Tersebarnya Tidak merata Tidak merata Jadi ada Daerah-daerah Yang memang Sudah cukup Kuotanya itu Satu banding Tiga puluh ribu Tetapi ada juga Yang masih harus Ditambah lagi Untuk Supaya Perbandingan Antara Puskesmas Dengan Penduduk itu Bisa memenuhi Standar Sesuai dengan Kementerian Kesehatan itu Satu banding Tiga puluh ribu Bahkan sekarang Ada wacana Kementerian Kesehatan itu Mengeluarkan Standar Untuk Perbandingan Antara Penduduk Dengan Puskesmas Itu adalah Satu banding 16 ribu Jadi artinya Memang harus Ada lagi Pengembangan Pengembangan Puskesmas Betul Apalagi di daerah Tadi Cik Didi ngomong Daerah gandus Memang paniknya Sebenarnya masyarakat Di sana Nah ini Kalau misalnya Dari Pemerintah Kota Palembang Merencana Dan juga Mengimplementasi Program-program Kesehatan Secara terpadu Dan berperlanjutan Itu seperti apa Bu? Kita ada yang namanya Di dalam Perencanaan ini Dimulai dengan Kita Membuat RPJMD Nanti kepala daerah Terpilih Itu dibuat RPJMD Kemudian Renstra Kemudian Dibuat Rencana kerja Tahunan Rencana kerja Tahunan Dan untuk Membuat Rencana kerja Tahunan ini Tentu Harus dimulai Dari musrenbang Ada Musawara Perencanaan Pembangunan Mulai dari Tingkat kecamatan Kemudian Tingkat kota Sampai ke provinsi Jadi kita mengikuti Alur itu Jadi Masyarakat Diajak Masyarakat Diajak Untuk Mengikut Di dalam Perencanaan ini Dan di Buskesmas Juga ada Yang namanya Perencanaan Tingkat Buskesmas Dimana Perencanaan Tingkat Buskesmas Itu Harus Dimulai Dari Adanya Survei Mawas Diri Survei Mawas Diri Dan juga Apa yang Menjadi Keinginan Masyarakat Jadi itu Selalu Perencanaan itu Dibuat selalu Berbasis Kebutuhan Masyarakat Tadi ada Diajak Masyarakat Nah Kita Selaku Masyarakat Kira-kira Untuk Yang Mesti Kami Lakukan Apa Untuk Program-program Tadi Bu Tentunya Itu Salah Satunya Tadi Memanfaatkan Faskes Yang ada Di Kota Palembang Jadi Tahu Apa Kekurangannya Jadi Kemudian Bisa Juga Memberikan Masukan Ada Kotak Saran Ada Channel-channel Kita Untuk Menyampaikan Keluhan Dan Juga Jangan Yang tidak Baik Saja Disampaikan Kalau Sudah Puas Juga Tolong Sampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Bahwa Kami Puas Dengan Pelayanan Yang Sudah Diberikan Sudah Maksimal Dan Berikan Ide Ide Ibu Himbawan Ini Bu Kita Sudah Sementerai Himbawan Kepada Masyarakat Untuk Yang Nonton Pagi Ini Bu Himbawan Kepada Masyarakat Tentunya Tetap Menjaga Kesehatannya Jadi Memang Sekarang Kita Sudah Memasuki Transisi Untuk Pandemi COVID-19 Tetapi Kita Tetap Harus Menggunakan Protokol Kesehatan Jadi Kalau Berada Di Tempat Ramai Supaya Juga Tetap Menggunakan Masker Kemudian Cuci Tangan Pakai Sabun Kemudian Juga Jangan Lupa Yang Belum Divaksin Untuk Lengkapi Vaksinnya Karena Ini Akan Menimbulkan Kekebalan Untuk Kita Dan Juga Harapannya Kepada Masyarakat Untuk Turut Serta Di Dalam Pembangunan Kesehatan Dengan Memperhatikan Lingkungan Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Menjaga Diri Sendiri Untuk Terhindar Dari Penyakit Betul Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati Terima kasih Bu Fenty Waktu Kita Sangat Singkat Sekali 3 jam 4 jam Caknya Harus Dilaksanakan Ibu Sekali Ibu Fenty Terima kasih Sehat Ibu Terus Berkarya Terus Semangat Untuk Kerjanya Sebagai Kepala Dinas Kota Palembang Dan Untuk Pemirsa Halo Palembang Demikian Untuk Rangkaian Acara Kita Untuk Halo Palembang Hari Ini Kita Bakal Ketemu Besok Dengan Tema Dan Narasumber Yang lain Lagi Aku Altiara Putri Dan Aku Didi Fahlian Pami Unur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Palembang Darussalam Palembang Kota Kita Terkenal Sungai Businyo Terkenal Dengan Pembenyo Jambat Tanam Perah Yang Anggur Menang Masjid Aku Yang Cinta Menambah Samar Ranya